Konser Voice of Bacepro dalam festival musik Glastonbury di Inggris pada tanggal 28 Juni 2024 yang lalu benar-benar membuat banyak pihak merasa sangat kagum. Salah satunya tentu saja duta besar Indonesia untuk Inggris diserap percaya yang sangat terpesona dengan para anggota VUP. Desra percaya bahkan seolah sudah menjadi orang tua bagi para personil Voice of Bacepro selama Marsya dan kawan-kawan di Inggris. Dubes Indonesia itu tidak hanya menyambut kedatangan para anggota VUP, tetapi juga memberikan pelayanan yang sangat istimewa kepada Marsya dan teman-temannya. Bahkan, diserap percaya juga bersedia menjadi sopir bagi tiga musisi metal asal Garut itu selama mereka berada di Inggris. Padahal, dengan statusnya sebagai dubes Indonesia, diserap percaya tentu saja bisa memerintahkan anak buahnya untuk menyopiri mobil bagi para personil Voice of Bacepro. Meskipun demikian, dubes Indonesia untuk Inggris diserap percaya ternyata memilih menyopiri para personil Voice of Bacepro selama mereka di sana. Selain itu, diserap percaya juga mengajak tiga musisi terbaik lagu-lagu metal tersebut untuk berkeliling ke berbagai tempat di Inggris. Deserap percaya juga masih menyimpan rasa kagum setelah Marsya dan kawan-kawan pulang usai konser VUP diselenggarakan di Dedam, London, dan Glastonbury. Dubes Indonesia itu mengungkapkan kesannya tentang Voice of Bacepro di akun Instagram pribadinya beberapa hari kemarin. Deserap percaya menyebut Marsya dan teman-temannya sebagai tiga mojang yang benar-benar top. Dia juga berkaca dari penampilan tiga musisi metal itu ketika mereka memainkan berbagai lagu Voice of Bacepro di Dedam, London, dan Glastonbury. Menurut Deserap percaya, penampilan Marsya dan teman-temannya ketika memainkan lagu-lagu VUP membuat para penggemar musik merasa sangat kagum. Deserap percaya juga merasa sangat bangga karena bisa mengenal para anggota Voice of Bacepro. Menurut Deserap percaya, tiga musisi metal asal Garut itu adalah generasi muda yang sangat luar biasa. Dubes Indonesia untuk Inggris itu juga menyebut VUP sudah berhasil mengharumkan nama Indonesia di kanah Inggris. Kalau menurut kalian, bagaimana penilaian kalian tentang pujian yang diberikan Dubes Indonesia untuk Inggris diserap percaya kepada Voice of Bacepro? Jangan lupa, like, share, serta subscribe channel Youtube Waktunya Musik agar terus berkembang ke depannya ya! Terima kasih telah menonton!